Sidang ketiga kasus suap APBD 2018 Provinsi Jambi tahun 2018 digelar Senin pagi di Pengadilan Tipikor Jambi. Jaksa menghadirkan 9 orang saksi dalam sidang dengan 3 terdakwa, yakni Erwan Malik, Saipudin, dan Arpan. Sidang yang dimulai sejak pukul 10 pagi dipenuhi dengan belasan ASN Pemprov Jambi. Para ASN ini sejak pagi sudah ada di Pengadilan Tipikor, bahkan ada yang berdiri di luar ruang sidang. Ada pun saksi yang dihadirkan yakni Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Syah Bandar, anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi Golkar Supardi Nur Zain, Gus Rizal, Juber, Ismet Kahar, dan Poprianto. Anggota Fraksi Demokrat Nur Hayati juga istri terdakwa, Saipudin, serta anggota Fraksi Gerindra Yanti Maria dan Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Jambi Emino Visa. Sementara itu satu saksi mangkir dari sidang, yakni Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jambi Ujang Hariadi. Kepala OPD yang sempat diperiksa KPK ini mangkir dalam persidangan. Pantauan di lapangan hingga Senin sore Ujang belum hadiri persidangan. Sidang kasus swap pengesahan APBD Jambi ini berlangsung alot hingga Senin sore baru dua saksi yang diperiksa. Sidang diprediksi berlangsung hingga Senin pukul 9 malam.